PLT Gubernur Aceh melalui staf ahli bidang pemerintahan Rahmat Fitri mengukuhkan Forum Corporate Social Responsibility atau CSR Kesos Aceh dan pengukuhan tersebut dalam rangka mengenggarakan kesejahteraan sosial provinsi Aceh untuk masa bakti 2018 hingga 2021 yang dilangsungkan di aula salah satu hotel di Banda Aceh. PLT Gubernur Aceh melalui staf ahli bidang pemerintahan Rahmat Fitri mengukuhkan Forum Tanggungjawab Sosial Dunia Usaha atau CSR dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial provinsi Aceh untuk masa bakti 2018 hingga 2021 berlangsung di salah satu hotel di Banda Aceh dibentuknya CSR Kesos sebagai implementasi dari Permensos nomor 6 tahun 2016 yang kemudian untuk Aceh terpilihlah Ansari perwakilan dari Bank Tabungan Negara sebagai ketua yang dikukuhkan pada 25 Oktober 2018 lalu di Jakarta oleh Ketua Umum Kesos Nasional GKR Mangkubumi. Staf ahli bidang pemerintahan Rahmat Fitri berharap dengan adanya organisasi ini sejumlah BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta di Aceh bisa lebih terorganisir dan tertata sehingga pemanfaatan dana kesejahteraan sosial benar-benar efektif, tepat sasaran, dan berdaya guna. Tanggungjawab sosial itu sebenarnya semua ya tidak hanya para komunitas saja bagaimana nih, partisipasi dan dukungan dari masyarakat kita khususnya Forum CSR ini bersama-sama pemerintah membutuhkan kejahatan sosial kami yakin dan berjalan sekali dan melihat profil pengurusan kita ini cuma mereka sudah bekerja di bidang masyarakat tinggal kita satukan ini untuk action ini message-nya yang keluar CSR itu Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Aceh Al-Hudri mengatakan Forum CSR KSOS adalah wadah yang dibentuk untuk meningkatkan kepedulian kemampuan dan tanggungjawab dunia usaha dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial secara melembaga berkelanjutan, efektif, dan masif karena itu, kata Al-Hudri, Forum CSR KSOS mewadahi dan menjembatani dunia usaha baik BUMN, BUMD, maupun swasta dalam rangka mengarahkan kualitas program CSR baik dari sisi yang membutuhkan maupun dari kepentingan dunia usaha dia menjelas CSR KSOS dalam bekerja akan fokus pada sasaran berupa penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS ada tujuh prioritas penanganannya yaitu kemiskinan, keteladanan, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial, korban bencana, dan korban tindak kekerasan harapan kita dengan bentuknya organisasi ini bisa sedikit meringankan beban dan sekali lagi meringankan beban dan ingin berbagi rasa sebagian antara mahasiswa dengan kita pemerintah bersama-samalah kita mengurusi daerah-daerah masyarakat kita ini tentu tidak lain tidak berkata dalam rangka penurunan agar kemiskinan sebagaimana kita lihat harus kalau tingkat nasional kita tingkat itu juga mungkin dengan keran tangan dingin daripada bapak-bapak dan forum CSR ini nanti terkait dengan CSR semua bisa nanti meninggalkan beban kita semua dalam pengukuhan forum CSR tersebut dihadiri oleh Sekjen Forum CSR Kesos Nasional Yuk Wahyudi dari berbagai perusahaan yang ada di Banda Aceh baik itu BUMN, BUMD, maupun swasta Tim Liputan, Aceh TV